Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Bimble SG Kali ini kita akan membahas soal UTBK bagian matematika sentek dengan materi integral Untuk ngerjain soal ini kita akan gunakan sifat-sifat integral tentu Sifat-sifat apa saja yang kita butuhkan? Kita tulis dulu sifat yang akan kita pakai di soal ini Yang pertama adalah sifat integral pada fungsi genap Simbol untuk fungsi genap adalah fx sama dengan f-x Jadi kalian juga harus tahu simbol fungsi genap itu seperti apa Karena ada juga bentuk soal yang dia itu ngasih tahu fungsi genap tapi bukan pakai kata-kata tapi pakai simbol seperti ini Jadi harus diingat-ingat ya Simbol fungsi genap adalah seperti ini Fungsi genap itu kalau diintegralin kayak gimana? Sifatnya apa nih? Sifat khusus yang ada pada fungsi genap yaitu ketika batasnya min a sampai a fx dx hasilnya adalah 2 kali 0 sampai a fx dx Nah ini adalah sifat integral pada fungsi genap kalau batasnya min a sampai a Yang berikutnya, yang kedua yaitu fungsi genap yaitu fungsi genap Nah fungsi genap simbolnya apa? Nah simbolnya adalah fx sama dengan min fx Oke, ini harus diingat-ingat lagi simbol untuk fungsi genap Kalau di fungsi genjil, integralnya gimana? Min a sampai a fx dx Itu jawabannya langsung auto 0 Kalau batasnya min a sampai a Lalu sifat yang ketiga integral dari a sampai c fx sama dengan integral dari a sampai b ditambah Oh ini kita tulis dulu ya fungsinya fx ditambah integral b sampai c Jadi di sifat yang ketiga ini dia mau bilang bahwa integral itu batasnya itu bisa kita pecah Jadi a sampai b ditambah b sampai c Oke, sekarang kita coba kerjain soalnya Yang pertama bagian min 4 sampai 4 fx dikali sin x plus 1 Hasilnya adalah 16 Yang ruas kiri ini kita kali dulu si fx-nya dikali ke dalam Kenapa harus dikali? Karena integral itu tidak bisa bekerja ketika fungsinya bentuknya perkalian Dia bisa kita integralin kalau bentuknya penjumlahan Nah, maka step pertama kita kali dulu Nah, kalau dikali nanti jadinya seperti ini Min 4 sampai 4 fx dikali sin x Ditambah integral min 4 sampai 4 dikali Oh, enggak, enggak dikali ya Min 4 sampai 4 fx sama dengan 16 Nah, kayak gini Nah, ini ternyata kita dapat fungsi yang bentuknya perkalian lagi nih Berarti enggak bisa diintegralin Ya, ini emang enggak bisa diintegralin Ditambah lagi Dapatnya itu f Simbol ya Notasi Bukan sebuah fungsi Nah, jadi Nambah lagi nih Oh, berarti fungsi yang ini nih Makin enggak bisa diintegralin Nah, cuma Karena batasnya itu min 4 sampai 4 4 ya Batasannya ini Mirip sama sifat-sifat yang tadi udah kita bahas Nah, maka Kita enggak perlu pusing-pusing Untuk tahu fx-nya itu gimana Jadi, cuma sekedar Seperti kayak gini aja nih Oh, tadi fx itu apa ya F genap Sin itu Nah, disini butuh pengetahuan Sin itu jenisnya fungsi apa Sin adalah fungsi ganjil Kalau cos Nah, itu fungsi genap Nah, fungsi ganjil dikali sama fungsi genap Hasilnya apa Nah, hasilnya adalah fungsi ganjil Jadi, kalau fungsi genap dikali fungsi ganjil adalah fungsi ganjil Nah, integral min 4 sampai 4 Lalu, fx sin x ini jenisnya adalah fungsi ganjil Maka, hasil dari integral min 4 sampai 4 ini adalah apa? 0 Ya, gitu Karena tadi ya, sifat fungsi ganjil 0 Jadi, tanpa tahu fx itu fungsinya kayak gimana Kita udah langsung tahu hasilnya 0 Karena fx dikali sin x itu jenisnya adalah fungsi ganjil Nah, lalu yang sebelahnya Min 4 sampai 4 fx Nah, fx-nya ini fungsinya apa? Fungsinya fungsi genap ya Ada di keterangan pada soal fx fungsi genap Berarti gimana min 4 sampai 4 fungsi genap Kalau diintegralin Jadinya 2 kali 0 sampai 4 fx sama dengan 16 Jadi, kita dapat ini nih 0-nya berarti kita abaikan Dari sini, 2-nya kita pindah ruas ke kanan Jadi, bentuk pembagian Maka, kita dapat integral 0 sampai 4 fx sama dengan 8 Nah, ini kita simpen dulu Lalu, di soal juga ada Bentuk min 2 sampai 4 fx sama dengan 8 Yang ditanya 0 sampai min 2 Oke Berarti, sekarang itu kita sudah punya 3 lah 3 bentuk integral nih Kita urutin dulu coba ya Kita punya min 2 sampai 4 Lalu, kita juga punya 0 sampai 4 Pertanyaannya Min 2 sampai 0 Nah, ini fungsinya sama semua ya fx-nya Jadi, saya tidak tulis Nah, bagaimana sih Ngerangkai 3 bentuk integral ini? Nah, kita rangkai menggunakan Sifat yang ada pada nomor 3 Nah, kira-kira nanti yang di ruas kiri itu siapa ya? Yang A sampai C-nya itu siapa? Yang A sampai C-nya itu adalah ini Berarti ini, min 2 sampai 4 Gitu ya Min 2 sampai 4 Jadi, kalau bingung kalian ini ya Apa, jajarin aja dulu Kita punya integral apa aja Oke, min 2 sampai 4 fx Berarti sama dengan Apa nih? Berarti startnya min 2 dulu ya Karena kan yang kecilnya nih Batas bawahnya min 2 Berarti startnya dari min 2 yang bawahnya juga Min 2 sampai 0 fx Ditambah 0 sampai 4 fx Nah, jadi Cara menyusun Ketiga integral itu seperti ini Lalu, min 2 sampai 4 Oh, ada nilainya nih 8 Kita tulislah disini 8 Min 2 sampai 0 Tidak ada Karena ini memang yang ditanya kan Lalu 0 sampai 4 Kita dapat tadi Disini 8 Nah, dengan Lalu kita pindah ruas ke kiri nih 8 ya Jadinya Kita dapat Min 2 sampai 0 fx Adalah 8 dikurang 8 Yaitu 0 Jadi, jawaban untuk soal ini adalah 0 Yang A Oke Gimana? Mudah-mudahan paham ya Pembahasannya Kalau ada yang belum paham Kalian bisa ketik di kolom komen Bagian mana sih yang belum paham Paham gitu ya Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembahasan ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya adik-adik Masih semangat Ya Untuk Video kali ini Nah Kakak akan membahas soal tentang Integral Ini ada batasnya Berarti dia integral tentu ya Integral tentu Nah, cara integral ini pakai apa Oke Dari integral ini Kakak ubah nih Ini kan batasnya dari 1 per 8 sampai 1 per 3 ya Kemudian Nah, ini yang bawah Itu kan ada X pangkat 2 Nah, Kakak naikin ke atas Kalau dinaikin ke atas kan berarti tandanya berubah ya Untuk pangkatnya berubah Tandanya Karena dia pangkat 2 Kalau dinaikin ke atas itu jadi pangkat Minus 2 Kemudian Untuk yang ini Nah, ini kan yang bawahnya X pangkat 1 Saya naikin ke atas Seperti jadi pangkat Minus 1 Terus untuk akarnya Nah, kalau akar seperti ini Nah, ini kan sama aja dengan pangkat Setengah Nah, pangkat setengah Nah, kenapa harus dirubah seperti ini? Nanti biar gampang Cara mengintegralkannya Nah, ini integralnya pakai apa? Integral biasa Atau integral substitusi Atau integral parsial Nah, kalau kita lihat Ini bisa dikalikan ke dalam atau enggak nih Nah, ini nggak bisa dikalikan ya Karena ada pangkatnya setengah Berarti dia nggak bisa disederhanain Berarti Dia bukan integral biasa Berarti kemungkinannya Pakai substitusi atau parsial Nah, ciri-ciri substitusi itu gimana nih? Substitusi, ciri-cirinya Ciri-ciri substitusi itu biasanya Beda pangkatnya 1 Nah, kalau kita lihat disini Pangkatnya kan minus 2 Disini pangkatnya minus 1 Nah, itu berarti bedanya berapa? Kalau yang besarnya minus 1 ya Minus 1 dan minus 2 itu lebih besar minus 1 Jadi, kalau kita kurangi Minus 1 dikurangi minus 2 Nah, itu kan berarti Min kali minus 1 Min kali minus jadi plus Hasilnya jadi 1 Nah, berarti kan dia Pakai substitusi Karena beda pangkatnya 1 Oke, cara yang integralin substitusi Nah, biasanya kan kita misalkan dulu ya Kita misalkan dulu Misal, misalnya P Yang kita misalkan itu yang di dalamnya 1 ditambah X pangkat min 1 Kemudian diturunin T Ya, berarti jadi DP Kalau kita misalkan U Ya, berarti jadi DU Kalau T Berarti jadi DT Kemudian 1 kalau diturunin jadi 0 Kalau X pangkat min 1 Diturunin Pangkatnya ke depan Min 1 dikali Jadi, X pangkat Pangkatnya dikurangi 1 Min 1 dikurangi 1 Jadi, minus 2 DX Ini tinggal pindahin aja ke sini Pindah ruas ya Karena ini perkalian Pindah jadi bagi Jadi, DP dibagi minus X pangkat min 2 Sama dengan DX Nah, setelah itu ya Kita tinggal Substitusi Tapi nanti batasnya Masukinya terakhir ya Oke, setelah kita Substitusi Kita substitusiin Berarti kita disini aja deh DT Integral 3X pangkat min 2nya itu tetap Nggak diapa-apain Kemudian yang 1 ditambah X min 1 Yang ini Nah, tadi kan kita misalkan jadi P Berarti kita ganti P Jika X pangkat min 2 Dikali P pangkat Setengah Kemudian DXnya Itu diganti sama yang bawah nih Berarti DXnya diganti sama DP per Minus X pangkat min 2 Nah, kita sederhanain Ada yang bisa dicoret Nah, ada nih yang bisa dicoret Berarti yang kita coretnya X pangkat min 2 ya Sama ini kan bisa dicoret Berarti nanti 3 dibagi minus Jadi hasilnya minus 3 Sama dengan integral Minus 3 P pangkat setengah DP Nah, baru di integralin Cara integralin itu kebalikan dari turunan Kan biasanya pangkatnya ke depan dikali Nah, kalau integral dia jadi bagi Tapi ditambah 1 Setengah tambah 1 1 setengah Atau 3 per 2 Dikali P pangkat 1 setengah ya Karena setengah ditambah 1 Itu 1 setengah Atau 3 per 2 Itu sama aja Ditambah C Tapi nanti karena ada batasnya ya Nggak usah plus C Kemudian kita sederhanain lagi Berarti minus 3 dikali 2 per 3 P pangkat 3 per 2 Itu kan sama aja P pangkat 1 setengah Nah, kita ubah bentuknya P pangkat 1 dikali P pangkat Setengah Kenapa dirubah? Nanti biar gampang Ngitungnya Nah, ini 3 nya Bisa kita coret ya Nanti hasilnya tinggal minus Min kali 2 Jadi minus 2 Min 1 kali 2 Jadi minus 2 P dikali P pangkat setengah Nah, karena pangkat setengah Sama aja dengan ak Nah, itu hasil integralnya Kalau udah diintegralin P nya kita balikin lagi Ke bentuk semula Ya, P nya kan tadi 1 ditambah X pangkat min 1 nih Atau ini super X Itu sama aja Kita balikin ke awal Karena ada batasnya Nanti batasnya disubstitusi Jadi minus 2 Kali P Nah, P nya diganti nih 1 ditambah X pangkat min 1 Nah, itu sama aja Seper X Ini P pangkat 1 Kemudian akar P P nya diganti lagi 1 ditambah Seper X Nah, karena ada batasnya Batasnya kita substitusi Nanti batasnya dari Seper 8 sampai Seper 3 8 sampai Seper 3 Nah, kita substitusikan dulu Dari yang atas Ke X nya Ini sama dengan Minus 2 Dikali 1 plus 1 per X nya diganti Seper 3 Kali akar 1 ditambah 1 per Seper 3 Dikurang Nah, ini selalu Dikurang ya Minus 2 Dikali Nah, X nya sekarang Disubstitusi Seper 8 1 ditambah 1 per Seper 8 Dikali akar 1 ditambah 1 per X Nah, X nya diganti Sama Seper 8 Sama dengan Minus 2 Dikali Nah, yang 1 Dibagi sepertiga Nah, ini kan hasilnya 3 nih Yang ini tuh hasilnya Ini hasilnya 3 Begitu juga nanti yang ini 1 dibagi sepertapan Ya, itu hasilnya Itu 8 Berarti jadi berapa tuh? 3 tambah 1 4 dikali Ini hasilnya 3 3 tambah 1, 4 Akar 4 2 Dikurang Minus 2 dikali Ini 1 tambah 8, 9 ya Berarti 2 dikali 9 Ini 1 Dibagi sepertapan Itu 8 Tambah 1, 9 Akar 9 3 Nah, tinggal disederhanain Berarti ini Min 2 kali 4 Minus 8 Minus 8 kali 2 Itu jadi minus 16 Min kali min Jadi plus 18 Sekali 3 54 Nah Berarti min 16 Tambah 54 Sama dengan 38 Jadi hasilnya 38 Berarti jawabannya yang B Jadi kalian harus bisa Membedakan Kapan pakai Integral biasa Kapan Substitusi Kapan pakai Integral parsial Kalau integral biasa Itu biasanya Bisa disederhanakan Dalamnya itu Bisa disederhanakan Baru diintegralin Ini kalau bisa disederhanakan Dia pakai integral biasa Tapi kalau nggak bisa Kemungkinannya pakai Substitusi Atau parsial Kalau bedanya Satu Pangkatnya Itu Kemungkinan besar Pakainya Substitusi Jadi kalau Pangkatnya itu Bedanya satu Dan pangkat yang Lebih besar Ada di dalam Akar Kayak ini Di dalam Pangkat Berarti dia Pakainya Substitusi Kalau nggak bisa Pakain Substitusi Baru pakai parsial Jadi parsial itu Langkah terakhir Biasanya Oke jadi seperti ini Cara pengerjakannya Semoga video ini Bermanfaat Kakak cukupkan Sampai sini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Jika kamu merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Dan nyalakan lonceng Notifikasi Untuk update soal Materi Dan cerita pendidikan Lainnya Cek description box Di bawah ini Untuk informasi update Seputar Bimble SG Sampai bertemu Di video selanjutnya Sobat Sampai bertemu Terima kasih selamat menikmati